Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seguhan Sepinjok Mudita. Sebuah truk bermuatan pupuk bersubsidi terprosok di tepian Jalan Nasional Penghubung Ponorogo, Pacitan. Kejadian tersebut membuat akses jalan terganggu karena terjadi kemacetan sepanjang 100 meter. Inilah truk bermuatan pupuk bersubsidi Nopol AG 9488 UT yang terprosok ke selokan tepi Jalan Ponorogo, Pacitan. Tepatnya di Desa Watas, Kecamatan Selahung, Ponorogo. Di karenakan posisi yang melintang, akses jalan nasional tersebut sempat terjadi kemacetan untuk kendaraan besar sejauh 100 meter. Sebelumnya truk pupuk tersebut akan mengantarkan pupuk ke daerah Kabupaten Pacitan. Dikarenakan sopir tidak menguasai medan, ban belakang sebelah kiri berada di luar banan jalan, hingga selip dan terprosok ke dalam selokan pada minggu malam. Tepatnya tidak menguasai medan, terus dia takut antrian panjang. Jadi tidak menguasai medan, dia ambil jalur terlalu kiri. Seharusnya dia ambil jalur kanan, akhirnya terprosok, dipaksa naik, akhirnya jadi begini lah. Terpancam dia. Ini mulai sekitaran misak tadi malam. Ini matupuk, tujan Pacitan dari Metro. Setelah terjebak hampir 18 jam, truk berhasil dievakuasi dengan ditarik truk lain. Akses lalu lintas kembali berjalan seperti semula. Kendara tersebut sudah berhasil dievakuasi dan saat ini arus lalin sudah berjalan lancar kembali. Tapi sempat macet ya? Betul sekali, sempat terjadi kemacetan. Tadi pagi terjadi kemacetan dan kita melaksanakan buka tutup untuk mengatur arus lalin. Dimbau kepada pengendara kendaraan berat untuk berhati-hati melintasi jalur Ponorogo Pacitan. Dikarenakan selain banyak tikungan tajam juga cenderung curam. Ega Patria, JTV Ponorogo